5 langkah cara melunasi hutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salam dan salam berlimpah Sahabat Pada kesempatan kali ini saya Ingin bahas satu hal yang berkaitan dengan Yang mungkin saat ini juga anda alami Yaitu bagaimana cara melunasi hutan Jadi saya akan bahas 5 hal dalam kesempatan kali ini Sebenarnya ada beberapa tapi saya hanya bahas 5 hal sahaja Namun perlu dipahami bahwa Jujur saya sebenarnya tidak suka yang namanya hutan Karena selama saya hidup pun saya alhamdulillah jauh dari Kata hutan Karena menurut saya hutan Itu membuat diri kita tidak nyaman Membuat diri kita itu tidak Apa namanya Tidak bisa tenang dalam hidup Itulah kenapa saya memilih untuk Bebas dari yang namanya hutan Nah tetapi saya dalam hal ini Insert pada anda Barangkali anda memang butuh Dan kebetulan ini juga termasuk Salah satu permintaan subscriber saya Bagaimana cara agar bisa hutan lunas Begitu ya sahabat ya Oke baik Saya akan bahas satu persatu 5 hal tersebut Yang pertama adalah Kita harus ikhlas Ya jadi Tidak semua orang itu bisa benar-benar ikhlas Menerima bahwa dia itu Beli hutang Punya hutang Begitu Karena Keikhlasan disini Dalam artinya adalah Menerima kondisi Bahwa Memang Yang dialami saat ini Memang sedang minus Ya Tapi ketika anda tidak Mau menerima Tidak mau ikhlas Tidak Belajar untuk ikhlas Menerima kondisi anda saat ini Ya tentu saja susah Sulit Pikiran keluar Kemudian batin tidak tenang Dan sebagainya Itulah kenapa Ikhlas disini Sangat penting sahabat Nah bahkan Ketika anda tidak bisa ikhlas Ya kan Pikiran anda itu Seolah-olah buntu Jadi Anda tidak bisa berpikir dengan jernih Anda tidak bisa berpikir dengan baik Ya Sebaliknya ketika anda Bisa ikhlas Anda bisa menerima kondisi Saat ini Anda bisa Rela Mengakui bahwa Anda benar-benar punya hutang Dan Ya sudah lah Saya terima Dan saya akui bahwa Saya punya hutang Kan seperti itu Lagi pula Hutang yang Saat ini anda Alami adalah Keputusan anda sendiri Kan seperti itu Kalau anda punya Keputusan bahwa Anda sebelumnya Ingin berhutang Ya sudah Terima saja Dan konsekuasinya adalah Seperti ini Maka terima dulu sahabat Ikhlas terlebih dahulu ya Merelangkan bahwa diri anda Benar-benar dalam kondisi minus Begitu Dan anda Bagaimana caranya untuk ikhlas Nah Memang ini perlu berlatih Sahabat Dan saya sudah pernah bahas Video yang berkaitan dengan Bagaimana cara belajar untuk ikhlas Ya silahkan anda tonton video saya Akan saya berikan linknya di Pojok Sini ya Oke Nah Silahkan anda tonton terlebih dahulu Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Ganti kata hutang Dengan istilah lain Saya ada Karena ketika anda Punya mindset Bahwa anda punya hutang Hutang dengan hutang Maka yang terjadi adalah Jadi anda terkembani Ya Berbeda kalau misalnya anda Ganti istilah hutang Dengan kata lain Ya Saya berikan contoh Anda bisa ganti kata hutang Dengan istilah amanah Ya Atau titipan Atau anugerah Karena pada dasarnya Anda pun sudah dipercayai Oleh pihak lembaga Atau oleh pihak Apa namanya Orang tertentu Teman saudara Atau siapapun yang Menghutang anda Ya Anda sudah dipercaya Bahwa anda Apa namanya Bisa mengembalikan Uangnya Ya Karena hutang itu kan juga Bisa dikatakan pinjaman Jadi jangan Apa namanya Punya mindset Bahwa anda punya hutang Tetapi Gantilah kata hutang itu Dengan istilah Bisa amanah Bisa Apa namanya Titipan Bisa pinjaman Bisa anugerah Ya Anugerah Anugerah kan Dalam artian Pemberian Ya kan Pemberian dari Allah pada kita Baik itu positif Maupun negatif Nah Jadi intinya adalah Anugerah Ya Pemberian dari Allah Ganti istilah hutang itu Dengan kata-kata tersebut Jangan Menggunakan istilah hutang lagi Karena Kalau misalnya anda Pake istilah hutang lagi Maka yang terjadi adalah Kata hutang sangat jajat Sendiri sahabat Itu sudah Menjadikan Beban Ya kan Coba Anda ucapkan kata hutang Nah Meskipun anda tidak berhutang Tetapi anda ucapkan Kata hutang Apa yang anda rasakan Perbeban juga kan Tidak Berbeda kalau misalnya Anda ganti dengan yang lain Amanah misalnya Titipan Pinjaman Anugerah Nah Itu tidak ada Rangka beban Silahkan anda pilih Kata mana yang menurut Atau sekiranya cocok untuk anda Begitu ya sahabat ya Kemudian yang ketiga adalah Jika anda Punya aset Ya Juallah Nah Maksudnya bagaimana Jadi Banyak orang Apa Hutang Berhutang Ya Mereka itu karena gengsi Saya tidak tahu Anda yang nonton video ini Karena apa Ya tetapi Kebanyakan Rata-rata Orang yang berhutang itu Adalah Karena gengsi Ingin diakui Belum punya mobil Ah Ambil mobil Ah Biar dikira kaya Pengen punya motor baru Yang terbaru Keluaran terbaru Ya Biar terlihat Oh Orang itu punya motor baru Toh Dan Dan sebagainya Ya Rata-rata Kebanyakan orang Berhutang itu adalah Karena gengsi Nah Selama Anda Berhutang Karena gengsi Seumur itu Hidup Anda Tidak akan bisa Tenang Sahabat Hidup Anda Akan selalu terbebani Dan terbebani Nah Satu-satunya jalan Jika Anda Berhutang Karena gengsi Dan Anda Sudah terlanjur Apa Apa namanya Ambil motor Ya Kredit motor Kredit Mobil Dan seterusnya Maka Kembalikan saja Ya Lepaskan saja Sahabat Toh pada dasarnya Hidup dengan gengsi Tidak akan membuat kita Menjadi lebih bahagia Justru akan membuat Hidup kita Kewat Sahabat Begitu ya Sahabat ya Nah Silahkan Jika Anda punya aset Ya Dan memang itu adalah Satu-satunya jalan keluar Untuk menutupi hutan Anda Silahkan Anda jual Begitu Bisa aset berupa Kendaraan Motor Mobil Atau mungkin Apa namanya Tanah Anda Dan seterusnya Intinya adalah Jika memang Satu-satunya Jalan terbaik Dan Satu-satunya jalan Adalah Menjual aset Anda Silahkan Lepaskan saja Ya Toh itu Sebenarnya Bukan milik Anda Kan sahabat Ya Itu adalah milik Inna lillahi wa inna Inna Semua Anda kembali Kepada Allah Kita hanya Di TTP Dalam Hidup Dibunya Ini Begitu ya Kemudian Yang Selanjutnya Yang keempat Adalah Fokus pada Income Bertambah Ya Income Bertambah Dalam Artian Anda Ketika Anda Punya Hutang Kemudian Fokus Anda Adalah hutang Maka Sejati adalah hutang Anda Akan Terus menjadi Beban Sehingga Anda Tidak bisa berpikir Dengan jernih Ya Itulah kenapa Anda perlu Mengubahnya Dengan istilah tadi Kemudian Fokus Pada Income Atau pendapatan Anda Jika Anda Saat ini Tidak Bika Apa namanya Mendapatkan Tambahan Penghasilan Coba saja Untuk Jualan Kalau Anda Bekerja Setiap Bulannya Gajian Dan Belum bisa Menutupi Hutang-hutang Anda Maka Coba Latihan Belajar Untuk Jualan Tidak Harus pakai Modal Jualan Zaman Sekarang Anda Bisa Jualan Online Jual Ikut Menjualkan Atau ikut Membantu Menjualkan Produknya Orang lain Model Anda Hanya Kuota Internet Dan juga HP Itu saja Dan Produknya Adalah Milik Teman Ataupun Saudara Anda Atau di Toko-toko Online Sport marketplace Itu kan Banyak Jadi silahkan Anda belajar Bagaimana Cara Menambah Pendapatan Anda Fokus Pada Income Anda Untuk Ditambah Kan Seperti itu Atau Jika Anda Memang Selama ini Hidupnya Boros Boros Dalam artian Tidak Perhitungan Kemudian Anda Biar kelihatan Punya Banyak uang Nah itu yang salah Silahkan Coba Atur pengeluaran Anda Pemasukan Pengeluaran Anda Silahkan Di atur Setiap bulannya Nah ketika Anda Benar-benar Sudah tahu Pengeluaran Anda Dan Pemasukan Anda Maka Anda Bisa Mengetahui Mana Kira-kira Yang Sekiranya Tidak perlu Dikeluarkan Atau Tidak perlu Dibeli Atau Tidak perlu Apa Uang ini Untuk 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 Post ini Post itu Dan seterusnya Silahkan Anda Keluar Keluarkan Dan Catat Biasa Baya Ininya adalah Ada catatan Agar Anda Tahu Uang Anda Keluar kemana Begitu Sehingga Anda Nanti bisa Menghemat Uang Anda Untuk Mencicil Hutang-hutang Yang Anda Miliki Begitu Kemudian Yang kelima Yang terakhir Adalah Berpasrah Nah Jadi Pasrah Disini adalah Kita menyerahkan Segala urusan kita Kepada Allah Kita menyerahkan Segala Apapun Persoalan Kita Kepada Allah Termasuk hutang Ya Ketika Anda Sudah Benar-benar Merasa Bahwa Anda Seolah-olah Tidak Sanggup Menanggung Hutang Maka Silahkan Anda Berpasrah Kepada Allah Tetap Masihkan Iktiar Semampu Anda Ya Berusaha Secara Lahiriya Berupaya Secara Fisik Ya Anda Misalnya Melakukan Aktivitas Agar Bisa Menambah Income Anda Kemudian Selebihnya Silahkan Bufasa Kepada Allah Ya Jujur Saya bukan Pakar Hutang Silahkan Anda Belajar Pada Pakarnya Yang berkaitan Dengan Hutang Ya Saya ingin Share Apa yang Saya tahu Dan apa yang Menjadi Permintaan Subscriber Ya Untuk Membahas Bagaimana Cara Melunasi Hutang Yaitu Sahabat Silahkan Anda Lenggungkan Silahkan Anda Pikirkan Silahkan Anda Introspeksi Diri Lima Hal Ini Untuk Bisa Anda Benar-benar Telah Lebih Dalam Sehingga Anda Benar-benar Bisa Menemukan Intisari Dari Apa Yang Saya Sampaikan Dan Padahal Anda Praktek Dan Alhasil Anda Akan Dibantu Oleh Allah Untuk Memudahkan Anda Dalam Melunasi Hutang-hutang Atau Melunasi Amanah-amanah Ataupun Yang menjadi Persoalan Pada Saat Ini Oke Hanya Itu Sahabat Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Berdoa Untuk Anda Semoga Hidup Anda Di Keperimaan Rezeki Anda Dimudahkan Segala Urusan Anda Dimudahkan Segala Apapun Yang Menjadi Keinginan Anda Sehingga Keinginan Anda Bisa Terwujud Atas Izin Dan Kuasa Allah Dengan Cara Yang Sangat Menyenangkan Baik Jika Anda Rasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Anda Share Ke Teman-teman Anda Ke Social Media Yang Anda Punya Dan Silahkan Anda Comment Dan Juga Anda Like Atau Jika Anda Ingin Share Pengalaman Anda Berdata Dengan Cara Melunasi Hutang Yang Sudah Anda Lakukan Dan Berhasil Silahkan Anda Comment Di Kolom Kommentar Ya Sahabat Saya Tunggu Oke Sekian Dari Saya Saya Salam Terima